Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita akan mempelajari IPS kelas 8 Kali ini mengenai penguatan ekonomi maritim Kenapa harus dikuatkan? Karena tentu untuk mendukung perdagangan antar negara Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Apa sih perbedaannya antara ekonomi kelautan dengan ekonomi maritim? Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya dan jasa di lingkungan laut Sedangkan ekonomi maritim lebih fokus pada kegiatan transportasi lautnya Itu bedanya Berikutnya potensi kelautan Indonesia itu apa saja sih? Potensi kita yang pertama sumber daya alam yang besar Kita tahu bahwa 2 per 3 dari Indonesia adalah merupakan laut Tentu sumber daya alamnya banyak sekali Yang kedua adalah letaknya yang strategis Di persilangan antara Samudera Pasifik dan juga Samudera Hindia Potensi yang ketiga adalah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling besar di seluruh dunia Pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian Sebagai gambaran bahwa sebagian besar nelayan Indonesia masih bergelut dengan kemiskinan Yang kedua adalah daya saing domestik yang lemah Di Indonesia transportasi laut dan eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perailangan Indonesia Justru lebih banyak dilakukan oleh pihak asing Yang ketiga adalah kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim Ini adalah PR kita untuk kembali memperbaiki kualitas kita Bagaimana tujuan pembangunan di bidang kelautan Yang pertama adalah untuk pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha Jadi tidak hanya pengusaha besar tapi nelayan pun harus disejahterakan Yang ketiga adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan Jadi tidak hanya diambil sumber daya alamnya Tapi laut juga harus terlestarikan Yang keempat adalah menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa Jadi bukan pemisah, laut adalah pemersatu bangsa Kita akan bicara mengenai kondisi ekonomi maritim di Indonesia Yang pertama kita lihat dari sektor pelayaran Indonesia Bahwa bangsa muatan armada kapal nasional masih rendah Belum begitu banyak orang Indonesia yang menjadikan transportasi laut sebagai sarana transportasi utama Berikutnya industri galangan kapal pun belum begitu berkembang Begitu juga dengan sistem pelabuhan Kita hanya menjadi cabang dari pelabuhan luar negeri Belum begitu mandiri Berikutnya adalah daya saing Sumber daya manusia di sektor pelayaran masih rendah Berikutnya dari sektor perikanan Tentu Indonesia punya potensi yang sangat besar Mengingat begitu luasnya laut kita Tapi sayangnya kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah Selain itu pertambahan kawasan budidaya perikanan masih sangat kurang Berikutnya kita lihat sektor pariwisata kita Pengembangan pariwisata bahari dapat menyerap tenaga kerja Juga peningkatan jumlah wisatawan Pendapatan masyarakat Dan tentu menyebangkitkan jiwa bahari Tapi kembali pariwisata bahari kita juga belum berkembang dengan baik Bagaimana strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di negara kita? Yang pertama Perubahan paradigma pembangunan nasional Dari pembangunan berbasis daratan Menjadi pembangunan berbasis kelautan Jadi pembangunan kita tidak hanya terfokus pada daratan Untuk berikutnya kita akan fokuskan pada kelautan juga Agar sama-sama maju Berikutnya adalah pengembangan infrastruktur maritim Di antaranya dengan membangun tol laut Pelabuhan laut dalam Logistik Industri perkapalan Dalam rangka menyambut ASEAN Connectivity Kita pun menyiapkan pelabuhan-pelabuhan besar Dengan harapan antar negara ASEAN menjadi semakin bersatu Dan yang terakhir adalah menyiapkan kerangka regulasi Yang sesuai dengan semua negara ASEAN Karena setiap negara memiliki regulasi yang berbeda Dalam hal kelautan Dan tentu yang terakhir sekali adalah pemberdayaan nelayan Karena merekalah ujung tombak dari ekonomi maritim di Indonesia Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya